Intro Hai, balik lagi di channel Banten Nah, di kesempatan kali ini channel Banten akan membahas tempat ziarah terpopuler di Banten Nah, sedikit info, Banten bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata Anda selanjutnya Tak hanya panorama alamnya yang indah dan budaya saja yang kaya Banten juga memiliki beberapa spot wisata religi yang bagus namun masih jarang diketahui orang-orang Spot-spot ini semakin berkembang dan terkena setiap waktunya Kira-kira apa dan dimana saja ya wisata religi Banten ini Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel Banten Dengan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Yang pertama, Batu Quran Terletak di Kabupaten Pandiglang, Banten, tepatnya di kaki Gunung Karang Batu Quran merupakan salah satu destinasi wisata religi di Banten Batu Quran ini merupakan sebuah tempat ziarah yang memiliki sejarah yang unik Penamaan Batu Quran ini berasal dari adanya batu besar yang bertuliskan Al-Quran di tempat tersebut Jika diperhatikan dengan seksama, tak ada tulisan yang terpampang di sisi batu Masyarakat mempercayai bahwa hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi Tanya itu, masyarakat juga meyakini bahwa lokasi batu ini dulunya adalah bijakan kaki seorang sheikh Kenamaan bernama Sheikh Maulana Masyuruddin Yang pergi berhaji ke bayi tulul Mekah hanya dengan menginjakan kaki di lokasi tersebut Konon katanya, Sheikh Maulana bisa langsung sampai ke Mekah Daya tarik lokasi ini bukan hanya terletak pada batunya Namun juga kejernian udara yang mengaruh di sekitarnya Air ini biasanya dipakai pengunjung untuk sekedar berendam atau mangi Berhalamat di jalan Cikoromoy, Gunung Sari, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten Yang kedua, Makam Sheikh Maulana Masyuruddin Pergi ke batu Quran tidak lengkap rasanya tanpa ziarah ke Makam Sheikh Maulana Masyuruddin Lokasinya yang berada di kaki gunung membuat tempat ini masih terasa begitu eksklusif Meskipun dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa Sheikh Maulana berasal dari Jawa Timur Namun, beliau sendiri merupakan sosok yang bersejasa dalam penyebaran agama Islam di Banten Selatan Beliau percaya Islam berkembang dengan pesat berkat dakwah dengan pembawaan yang cerdas dan berani dari beliau Tak banyak yang tahu tempat bersejarah satu ini Namun demikian, kalian bisa mengunjunginya bersama keluarga atau rombongan yang berlalamat di desa Cikaden Kecamatan Cipacang, Kabupaten Pandeglang, Banten Yang ketiga, Makam Sheikh Abdul Jabar Destinasi wisata religi selanjutnya ada di Makam Sheikh Abdul Jabar Lokasinya terletak di kawasan Kampung Pasir Kecapi, Kurahan Pagadungan, Kecamatan Karang Tanjung, Pandeglang, Banten Jika menelisik ke belakang, Sheikh Abdul Jabar adalah salah satu ulama yang berperan dalam pemesanan Kabupaten Pandeglang bersama dengan Sultan Syarif Hidayatullah Jika bersejarah ke Makam ini, hal yang perlu diperhatikan area Makam hanya mampu menjangkau sekitar 20 orang setiap kunjungannya Oleh karena itu, jika anda pergi bersejarah bersama rombongan yang cukup banyak, dihubau untuk tetap tertib dan kondisif ya Yang keempat, Makam Buya Hustomi Ahmad Hustomi atau yang dikenal dengan panggilan Buya Hustomi adalah orang yang terkenal menghabiskan hidupnya untuk kota mislah Beliau mendirikan penuh persantren pertama Al-Hidayah Santri-santri beliau terkenal di seluruh penjuru negeri Setiap tahun banyak pihak yang terlibat dalam peringatan haulnya Acara haul selalu ramai dan sering dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti anggota TPR Ini menandakan bahwa banyak masyarakat luas yang ingin mengenal sosoknya Ingin berziarah dan juga yang terpenting selalu turut serta dalam mengenang Buya Hustomi Beralamat di kampung Cisantri, desa Curugbarang, Cepacang, Kabupaten Pandeglang, Banten Yang kelima, Makam Sheikh Muhammad Soleh Semasa hidupnya, Sheikh Muhammad Soleh dikenal sebagai ulama yang mengolah agama Islam di wilayah pantai utara Banten Beliau wafat di usia 76 tahun dan dimakamkan di puncak Gunung Santri Makamnya berlokasi di desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Serang, Banten Jika kalian ingin berwisata dan berziarah ke temakan Sheikh Muhammad Soleh Kalian harus naik dari kaki bukit menuju puncaknya dengan jarak tempuh sekitar 500 meter saja Selain itu, anda bisa melihat keindahan alam di sekitarnya Udara yang segar akan langsung terasa karena banyaknya pepulonan besar di sekitar lokasi Beralamat di desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Lebak, Banten Yang keenam, Masjid Agung Tanara Beberapa masjid di Banten memiliki cerita sejarah yang menarik untuk diketahui Salah satunya, masjid bersejarah tersebut adalah Masjid Agung Tanara Masjid ini bisa menjadi alternatif wisata religi Lokasinya terletak di kampung Tanara, Serang, Banten Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Maulana Hasanuddin yang ketika itu menjadi Raja Banten yang pertama Selain itu, jejak dawa Islam di Banten juga berawal dari masjid ini Desainnya yang unik, klasik, mampu menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar kota Yang ketujuh, Masjid Agung, Banten Meskipun destinasi yang satu ini sudah sangat terkenal dan banyak orang yang tahu Namun tidak salahnya menambahkan lokasi ini sebagai wisata religi yang wajib anda kunjungi Masjid Agung, Banten ini berlokasi di Jalan Banten Lama, Serang, Banten Selain itu, masjid ini dijadikan sebagai jagar budaya Tidak heran jika banyak masyarakat yang ingin melihat selup-peluk masjid yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552-1570 Menariknya lagi, beberapa pihak mengklaim bahwa masjid ini didesain oleh seorang toko bernama Cek Bancut dari China Namun banyak juga yang membanta dan bahwa Raden sempat dari demaklah desainernya Yang kedelapan, Kompleks Pemakaman Kesultanan Banten Nah, selain masjid yang indah, di sebelah sisi utara Masjid Agung, Banten terdapat Kompleks Pemakanan Kesultanan Banten Ada banyak warga toko yang dimakamkan di sana Seperti Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya Pangeran Ratu, Sultan Agang Tertayasa Sultan Abu Nasir Abdul Kohar, Sultan Maulana Muhammad, dan Sultan Zainul Abidin Dari makam tersebut, makam yang sering dikunjungi oleh masyarakat yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Abu Lama Fakir Jika Anda sudah berkunjung ke Masjid Agung, Banten ini Jangan lupa waktu bereksplorasi di Kompleks Pemakamannya ya Yang terakhir, Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama Nah, selain beberapa makam dan masjid yang dijadikan desainasi wisata religi di Banten Sebuah museum di daerah Banten Lama juga patut diperhitungkan Museum Situs Kepurbakalaan berdiri pada tanggal 19 Juli 1985 di desa Banten, kecamatan Kaseman, Serang, Banten Memang terbilang paling mudah dibanding tempat-tempat bersajarah lainnya Namun, sejarahnya tetap menarik untuk disimak Walaupun cerita-cerita tentang kerajaan Islam Banten sejak abad ke-16 hingga abad ke-19 Belum terkuak secara detail sehingga saat ini Namun, demikian di situs ini Anda akan mendapatkan informasi seputar garis besar terhadap kehidupan sehari-hari Dan juga sejarahnya penduduk kerajaan Islam di Banten pada saat itu Jika sedang libur lebaran Tidak ada salahnya waktu liburan kalian digunakan untuk menjelajahi tempat-tempat bersejarah Dalam perkembangan agama Islam di Banten loh Tempat-tempat di atas juga sangat mudah dicapai untuk pengunjung Jadi, pengunjung tidak perlu khawatir untuk akses lokasi masing-masing Semoga bermanfaat Daaah Terima kasih